Bapak, 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 Bapak. Bapak, 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 Bapak. Kalau begitu itu mahkamah konstitusi nanti kalau pakai istilah Thomas Jefferson, Presiden Badi Kesehatan yang ketiga itu, despotik. Senang atau tidak, suka atau tidak. Ini mahkamah konstitusi layak ditempel, despotik. Maksudnya mahkamah keluarga gitu. Bang, tapi kalau dikaitkan ya, kalau misalnya kita lihat soal putusan MK juga soal usia hakim MK. Masa jabatan KPK. Masa jabatan KPK. Apa bedanya dengan ini kalau kita berbicara angka? Lembaga sepotong gitu aja, lembaga itu satu hari nanti bisa dibubarin kok. Kalau undang-undang dicabut dan bubar. KPK. KPK, begitu. Makkamah konstitusi urusannya cuma urusan tafsir-menafsir undang-undang. Makkamah konstitusi gitu ya. Beda dengan capres-capres? Anda urus orang di ujung murutai sana, sampai di ujung Aceh. Mulai dari orang dalam perut, sampai mau mati. Coba. Terus, Anda serahkan bangsa urusan sebesar itu pada, maaf ya. Saya bilang begini, oke anak muda, kalau Anda memiliki kapasitas sertara, Bung Karno, yang usia 26 tahun, 25 tahun, jadi idrloh. Muhammad Yamin, umur 20-an tahun, sekarang kita bilang, Indonesia, satu tanah air, tanah air di Indonesia. Satu bahasa-bahasa Indonesia, satu bangsa-bangsa Indonesia. Anak-anak 20-an tahun, yang luar biasa. Siapa itu sekarang, setara itu? Masih hebat dia loh, jangan salah. Loh, anak-anak 98 itu hebat-hebat loh. Budiman Sujadmiko, Haris Rusli. Anak-anak 98 itu top-top semua. Anak-anak masih muda dan mempikir, yang hari ini terjadi ini nih. Makkamah konstitusi lahir orang-orang ini nih. KPU itu lahir, ini mimpi orang-orang ini nih. Anak-anak muda gitu. Tapi bagaimanapun? Pikiran hebat. Secara hukum masuk tidak? Dari sisi, kita mesti apa? Yang mana yang bilang, Anda bilang masuk. Ini tadi, untuk kemudian digabungkan asal ditambahkan kosul. Nah, tidak bisa. Tetap tidak ya? Tidak bisa. Itu tadi saya bilang, kalau Anda pakai syarat itu, maka dengan segala hormat saya pada teman-teman di Makam Agustusiusi, saya mesti bilang, makamah ini despot. Artinya? Ya, karena Anda terlalu salah memaksakan barang yang terlalu konyol. Ini kerjanya, Rai, kau sedang ngambil gitu gimana sih? Uang kita hidup ini kan pakai aturan. Ada aturan, ada rules, ada etika. Begitu kita berbangsa. Oke, Pak Reh, menurut pakar hukum tata negara, itu tidak mungkin, itu konyol. Tapi melihat banyaknya, tinggi penetrasi politik di sini, dan juga Anda melihat kedekatan dan lain hal. Dimungkinkan? Saya ini banyak ketemu dengan kawan-kawan ahli hukum tata negara. Hampir orang yang semua saya temui itu, menyatakan ini sangat tidak layak diterima permohonan ini. Maka kalau hakim MK yang 9 itu juga tetap menerima permohonan misalnya, atau katakanlah ya membuat zigzag dengan misalnya memasukkan klausul itu. Saya tidak tahu lagi, mereka mau bisa kok berbeda 9 itu dengan banyak bahwa ahli hukum tata negara di Republik ini. Itu saya tidak tahu lagi menjelaskannya. Tadi kan Bung Margaret itu sudah mengatakan ini sangat despotik banget nih. Apakah hakim-hakim konstitusi itu mau mempertontonkan sesuatu yang menurut hampir semua yang saya dengar setidaknya. Yang saya dengar tentu, para ahli hukum tata negara yang menolak itu, lalu mereka mempertontonkan yang sebaliknya. Saya tidak tahu. Maknanya apa kalau misalnya pun sampai diterima dengan klausul yang tadi sama Bang Ray sampaikan? Ya terjadi kekecauan yang luar biasa lah. Marwah hakim juga berpengaruh? Ya bukan hanya soal itu. Jadi kita sudah tidak melihat lagi, ini hakim mahkamah konstitusi itu kayak DPR. DPR kan nanti kayak mahkamah konstitusi. Kan repot kita semua. Nah oleh karena itu ya harus kembali ke yang masing-masing menurut saya ya. Jangan terlalu dipaksakan, bekerja sesuai koridor macam-macam dan seterusnya itu. Itu kekacauan yang kita alami. Nah lebih kalau misalnya klausul itu mereka terima dengan fakta yang kita alami akhir-akhir ini secara politik. Yang dugaan saya, yang banyak menerima manfaat dari keputusan itu kalaupun ada nanti kan kita belum tahu. Itu dinasti politik. Kan pejabat-pejabat di daerah itu khusus kepala daerah itu macam-macam. Dan anggota DPR kan itu bagian dari penyelenggara negara kan. Itu umumnya kan punya hubungan darah politik. Dengan ya keluarga macam-macam. Eh kan ketua mahkamah konstitusi dengan... Nah itu dia, itu dia. Nah apakah ya situasi ini... Opini publik kan gak bisa diatur ya? Itu artinya situasi ini akan perpanjang dinasti politik di Indonesia yang hingga hari ini jelas-jelas tidak memberi manfaat apapun bagi Republik dari kondisi dinasti politik. Tingkat korupsi karena dinasti politik tinggi sekali. Oke itu tanggapan Anda. Tapi saya mau berkacanya begini, kita tinggalkan dulu, melepaskan dulu soal putusan MK gitu ya. Tapi kalau kita lihat peristiwanya ada beberapa event begitu ya. Ada beberapa peristiwa yang saat ini dorongan Prabowo-Gibran itu semakin meluas. Kita lihat ada peristiwa pembagian pencetakan kaos. Ada declarasi di beberapa orang. Nah ini bertemali. Memang kaos sudah cetak, itu tahu. Cetak antara siapa dan siapa. Yang menarik bagi saya adalah, saya belum pernah dengar Golkar dan Pan mendorong nama Gibran. Tapi Prabowo pada saat ditanya oleh wartawan bagaimana soal cawapres, apakah nama Gibran masuk, jawabannya setengah sekali. Kita tunggu keputusan MK. Nah iya, tapi kan yang lain sudah pada mendorong kan. Apakah itu namanya relawan, apakah pengurus-pengurus Gerindra di bawah, Gibran-Gibran. Tapi saya tidak pernah melihat dan mendengar situasi ini tumbuh di pandan. Rokal-Rokal. Apoalisi lain. Jadi mereka belum memberikan satu nama pun. Apakah sebetulnya menunjukkan bahwa mereka keberatan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau hitungan politiknya, secara politik menurut saya, air langga jauh lebih dekat ke wakil presiden itu dibandingkan dengan Gibran. Satu, Gibran adalah anggota partai politik yang lain. Yang sudah punya calon presiden sendiri namanya Ganjar Pernama. Dan kira-kira gitu. Nah yang kedua adalah, Gibran tidak lebih baik elektabilitasnya misalnya dibandingkan dengan calon yang diusung oleh PAN. Dalam hal ini adalah Erick Thohiri. Yang ketiga, ada persoalan dan citra negatif yang terbangun kalau Gibran misalnya dipilih sebagai calon wakil presiden. Satu, asumsi ada paksaan soal keputusan mahkamah konstitusi. Dan yang kedua adalah, makin menguatnya apa yang disebut dengan dinasti politik. Jangan-jangan pemasangan mereka bukan meningkatkan citra Pak Jokowi dan elektabilitasnya. Yang ada adalah, menumbuhkan rasa ketidaksukaan publik. Karena situasinya seolah-olah semua serpa dipaksakan. Ada anak presiden, dua hari jadi anggota partai, lalu jadi ketua umum. Apa yang membuat skenario itu terjadi? Ya karena dia anak presiden, bukan karena siapa-siapa. Ngomong selama ini kita kenal dia gak berminat sama politik kok. Lo tiba-tiba dijatuhi, malah diberi kasih. Gak ada pelatihan, gak ada orientasi, gak ada ini macem-macem. Gak ada debat-debat di dalam partai itu yang membuktikan memang dia punya visi untuk membangun partai dan seterusnya-seterusnya itu. Lalu tiba-tiba jadi ketua umum. Pun juga hal yang terjadi. Undang-undang diubah, ini diubah, semua orang udah mengatakan ini gak layak, gak patut. Tapi tetap diketuk misalnya, lalu jadi calon wakti presiden. Saya kira bukan simpati orang yang... Publik kita cerdas begitu ya Bang ya? Saya kira iya. Kita akan melihat itu. Saya kira iya. Dan oleh karena itulah menurut saya, jangan terlalu dipaksakan yang justru menarik ya, sikap negatif publik. Karena itu berbahaya juga. Pertanyaannya apakah elit-elit partai politik kita justru melihat itu? Itu dia Bang, sampai di sana ya. Apakah Erlang oke, apakah Pan oke, itu sebetulnya. Menurut saya, Pak Golkar itu adalah partai pemilik kursi terbanyak kedua di DPR. Mosok sih tidak bisa negosiasi seperti itu. Termasuk nanti juga pembuktian analisisnya oleh Bang Bargarito Kamis hari Senin nanti kita lihat.